Tim Opsional Polsek Danau Teluk menangkap pelaku spesialis pencurian rumah kosong. Pelaku diketahui nekat melakukan aksinya karena kecanduan sabu dan judi online. Vitaoni, 30 tahun warga RT1 Kelurahan Ulu Gedong, Kecamatan Danau Teluk, ditangkap tim macan Polsek Danau Teluk setelah melakukan pencurian di salah satu rumah di Olakemang, Kecamatan Danau Teluk. Pelaku ditangkap pada 1 Desember 2022 lalu. Pelaku diketahui beraksi saat rumah yang diintainya dalam keadaan kosong. Saat korban lengah, pelaku melancarkan aksinya. Korban baru mengetahui kejadian tersebut setelah melihat kamar dalam keadaan berantakan. Dalam hal ini, pelaku menggasak satu buah gelang emas seberat 2 suku atau 13,4 gram, uang tunai Rp300.000, satu buah handphone, dan satu unit aki mobil. Pelaku diketahui telah beraksi di beberapa TKP dan uang hasil pencurian digunakan untuk mengkonsumsi sabu dan bermain judi online. Jadi modus pelaku ini mengintip, karena rumahnya itu papan, berlombang-lombang, dan situ ada selah lubang di bawah. Jadi pelaku ini mengintip di dalam rumah itu ada kelihatan tas. Inilah tas yang di dalam rumah itu. Jadi pelaku itu mengambil tas itu menggunakan kayu, dikait, diambil. Nah pada saat dapat tas itu, diambillah di dalam tas itu ada emas, ada duit. Terus handphonenya ada di sampil tas itu. Berapa kali beraksi? Kalau di sini, ini ada dua LP, yang pertama LP emas sama handphone yang sama duit itu, yang satu lagi, di RT03 umum gedung itu ada aki sama tabung gas. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Terima kasih telah menonton!